Pemirsa Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan berkunjung ke pusat dokumentasi sasra HB Jasin di Komplek Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat. Anies mengaku sedang merumuskan format untuk mengambil tanggung jawab pengelola aset penting milik bangsa tersebut. Sesuai dengan 23 janji kampanyenya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan berencana akan menyelamatkan pusat dokumentasi sasra HB Jasin yang asetnya terbengkalai karena kurangnya dukungan pendanaan. Pusat data sasra ini sekarang dikelola oleh Yayasan Sastra HB Jasin yang didalamnya terdapat koleksi buku manuskrip sasra dan kebudayaan Indonesia. Anies Baswedan mengaku terkejut melihat kondisi gedung yang sudah tidak mampu untuk menampung buku serta koleksi karya sastra. Untuk itu, Anies sudah berkomitmen dengan dibantu tim sinkronisasi untuk mencari format agar aset bangsa di bidang sastra dan budaya ini dapat terawat dengan baik dan bisa berguna untuk generasi selanjutnya. Melihat kondisinya, saya tadi geleng-geleng sebanyak ini, ini betapa harta karun ini tidak terkelola dengan baik. Ini bukan soal pemda, ini bukan soal warga Jakarta, ini adalah aset bangsa yang berada di Jakarta. Karena itu, kita memilih untuk ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab, kita ingin lakukan revitalisasi, kita ingin menjadikan tempat ini menjadi tempat yang jauh lebih baik. Dan kita berharap anak-anak muda, warga Jakarta, warga Indonesia bisa memanfaatkan secara lebih baik. Sementara itu, Dewan Pendiri Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin, Ajib Rosidi, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk turut andil dalam menyelamatkan kearsimpan sastra dan budaya yang ada di tempat ini. Jadi banyak yang kami hadapi secara teknis menyulitkan kami, sebagai Yassin kecil yang, ya terus saja, terus terang saja Yassin itu Yassin kecil. Dulu menerima bantuan dari Pemprov, tapi karena darangan dari Departemen Dalam Negeri, itu dihentikan, tidak boleh lagi dibantu. Selain minimnya pendanaan, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yassin ini juga kurang mendapatkan perhatian pemerintah walaupun memiliki koleksi buku manuskrip serta kliping sastra.